Mencoba menanam pohon ganja di rumahnya, seorang karyawan percetakan diamankan jajaran Satuan Reserse Narkoba, Poresta Denpasar. Selain itu, polisi juga mengamankan dua teman tersangka yang ikut terlibat batang pohon ganja dalam pot kini disita polisi sebagai barang bukti. Terungkapnya pohon ganja ini berawal tertangkapnya tersangka SR di rumah tersangka EP yang kesehariannya bekerja di perusahaan percetakan. Namun, polisi tidak menemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya, polisi melakukan penggeledahan di kamar EP. Saat melakukan penggeledahan, polisi melihat tersangka RF sedang memindahkan sesuatu ke balkon rumah. Karena gerak-gerik mencurigakan, polisi langsung menggeledah RF dan menemukan tiga batang pohon ganja yang masih hidup di dalam pot kecil. Polisi kemudian melanjutkan penggeledahan di kamar EP dan menemukan satu paket daun ganja seberat 2,46 gram. Polisi kemudian bergerak ke rumah SR di Jalan Tukat, Banyupoh dan menemukan kembali satu paket daun ganja seberat 1,18 gram. Kita mengamankan tiga orang. Nah, ini dia pemakai ganja. Nah, setelah kita lakukan penggeledahan ke rumahnya, ternyata kita menemukan satu pot ya, pot ember kecil. Kemudian di dalamnya berisi tanaman ganja. Ada tiga batang tanaman ganja, jadi satu tingginya 30 cm, kemudian yang dua tingginya 24 cm, kemudian yang ketiga tingginya 22 cm. Menurut pengakuan tersangka EP dan RF, ganja tersebut ditanam oleh temannya bernama Dewiki sekitar dua bulan lalu saat berlibur ke Bali. Kedua tersangka mengetahui Dewiki menanam ganja di pot dan disimpan di kamar mandi. Rais Wantara, Bali TV